Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tes dulu ya seperti biasa sebelum pengiriman dari produknya Pujitsu S1500 scan snap tampilannya seperti ini saya tes beberapa lembar disini ya pakai kertasnya 4 oke kita masuk ke aplikasinya kalau misalkan ini sudah di install saya tadi sudah tes beberapa kali kalau sudah di install disini ini sudah ada disini tampilannya scan snap disini ya ini tinggal klik kanan aja nanti disini ada pilihannya duplek atau simplek ya untuk di pengaturan settingan buttonnya disini ada settingnya nanti di picture ini juga bisa diubah mau ke dokumen ataupun apa itu boleh nanti diubah untuk scanningnya disini untuk automatic resolutionnya ada beberapa item ya ada better color base color color excellent disini silahkan di pilih aja tapi saya pakai yang normal disini normal pakai color ya disini saya ini pakai duplek biar dua-duanya ini dapat untuk automatic rotation ini kalau mau diaktifkan boleh ok ini ada settingnya di sini ada settingnya di sini ada dua format jpeg sama pdf ya disini disini juga ada ocr ocr ini bisa anda aktifkan kalau perlu dan mungkin pakai aplikasi tambahan di sini bisa pakai ocr ya udah komplit untuk papernya disini pakai auto detection atau apapun ini bisa buat ktp juga bisa ya untuk unit ini oke di sini saya pakai saiznya 4 sini saiznya 4 oke untuk scannya kita apply dulu oke disini untuk scannya anda bisa klik disini ini tinggal klik kanan klik kanan mau duplek ataupun simplek ini tinggal tekan aja ataupun di touch disini seperti itu ini udah langsung keluar ini saya pakai duplek jadi dua permukaannya dapat tampilannya seperti ini kalau di aplikasinya ya ini kalau udah di install ya baik untuk kelengkapan unit ini saya kasih copy CD driver kabel data juga kabel powernya komplit tinggal install pakai aja nanti kita lihat hasilnya di monitor ya oke ini kertas terakhir karena duplek jadi akhirnya dikali dua ya hasilnya oke ini tinggal oke aja nanti setnya scan to folder disini ini udah tampil ini formatnya kalau yang barusan ini udah pdf kita set disini kita lihat disini yang terakhir ya kita dibuka disini ini gambarnya yang barusan Alhamdulillah bagus ini kalau misalkan ada yang hitam hitam gini ini adalah kita kusut ya kertasnya jadi berbentuknya nanti bayangan tapi kalau kertasnya bagus Alhamdulillah pasti hasilnya juga bagus oke kalau di optic ini ada kotoran di debu ataupun apa ini akan berbentuk garis nantinya ya ini Alhamdulillah bagus seperti itu nah kalau yang seperti ini ini adalah miring ya naruhnya dia miring nanti tinggal di benerin oke sekian terima kasih buat Kevin Lee di Sofi Assalamualaikum terima kasih terima kasih